Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan ingin menelusuri pemakaman Krapyak lokasinya di Budbus Kojo Kali Kaksa Wetan ya sebelah tigur selamat menikmati kecelakaan pemakaman Krapyak ini di area Madya gak tau kenapa kecelakaan itu pemakam korban ya teman-teman pemakaman Krapyak ada apa aja disini ayo teman-teman dan sini lokasi pemakamannya sini tempat pemakamannya pemakaman Rabyak padahal sekitar pemakaman Rabyak ini dan pemakaman Rabyak ini Padang ini tapi entah kenapa sering ada kejadian-kejadian di depan pemakaman itu kejadiannya di jalan Pandora itu di depan yaudah teman-teman coba kita mulai berlatih yaudah yaudah teman-teman ini sudah di tengah lokasi pemakaman Rabyak ini ini ada tempat peranda AT5 coba kita kesana lagi lebih dalam yaudah teman-teman bebas ini tengah-tengah pemakaman Rabyak ada pohon besar ini kemungkinan sudah 2 tahun atau sudah ada dari sejak dulu mungkin yaudah 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 ini polon apa ya teman-teman kayaknya yaudah yang kurang tahu ini mas seperti jati ya bukan ya teman-teman yaudah gila-gila dulu ya sekarang kami lihat turun-turunjak yaudah benar benar ini kan benar 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 jepat pohon besar ini di tengah-tengah pemakaman Rabyak ada heel heel aur bahkan saya sendiri merasakan berinding disini mas, seperti ada yang melihat kita ya dari belakang ini salah satu setulur jejak alam misteri kita lihat dari belakang tahun ini sosok mungkin seperti mediatik kita biar melihat kita biar tidak penasaran 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 aja jangan berbicara kotor maupun kasar di lokasi pemakaman daerah sini karena awalnya ini jam-jam 12 ini awalnya sangat terasa ini aura-auranya sangat terasa dingin oke teman-teman untuk kali ini sampai disini dulu ya lain kali kita bertemu lagi dan jangan lupa teman-teman barangkali ada yang tahu lokasi-lokasi mistik ya di area progress di komen di bawah ini di bawah sini ya di komen ya oke teman-teman gimana lanjut atau sudah sampai disini dulu karena sudah pukul hampir jam 12 kemungkinan sampai cukup disini aja oke teman-teman kali ini tim jejak alam misteri sudah dulu karena waktunya sudah cukup malam dan sebentar lagi menjelang pagi ya teman-teman oke teman-teman jika anda suka channel kami mohon di subscribe ya dan jangan lupa like-nya komennya dan juga di share subscribe itu gratis lonceng bergering jangan lupa oke teman-teman lanjut ya jadi sampai disini dulu perjalanan misteri jejak alam misteri jejak alam misteri kami akhiri kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati